Tutorial belajar membuat robot EA supaya pada hari Senin EA libur atau tidak melakukan transaksi Bagi pemula bahasa pemrograman MQL4 atau bagi yang masih awam dalam dunia trading korek atau gop Langkah awal untuk membuat robotnya adalah download dulu MT4 dan install ke komputer Anda Kemudian setelah berhasil Anda install dan Anda login, baik itu login dengan akun demo atau akun real, maka tampilannya MT4 lebih kurang seperti ini Untuk yang belum punya akun MT4, untuk login ke MetaTrader 4, silakan daftar dulu akun MT4 Tutorialnya bisa Anda lihat di website www.akunmt4.my.id Sekarang tutorial dilanjutkan untuk prosesnya membuat robot EA Klik menu MetaQuad Language Editor Maka akan terbuka halaman Meta Editor lebih kurang seperti ini tampilannya Terus klik New Klik Next Kolom Name tulis dengan nama EA Anda, misalkan Robot Subcalper Cuan Kemudian klik Next Klik lagi Next Klik Finish Terbuka halaman Meta Editor dari software MQL4 Untuk memulai membuat robot EA Supaya pada hari Senin robotnya libur Tuliskan coding variable hari di sini Penjelasan dari skrip MQL4 variable nama-nama hari ini adalah sebagai berikut Monday artinya hari Senin Supaya robotnya libur atau tidak melakukan transaksi, value-nya ini diisi false Sedangkan untuk hari Selasa, Tuesday, Rabu, Wednesday, Kemis, Tuesday, Jumat, Friday, Sabtu, Saturday, Minggu, Sunday, value-nya diisi true semuanya Kemudian tipe datanya ini semuanya pakai bool Karena value-nya ini hanya terdiri dari dua pilihan yaitu false dan true Kalau false artinya tidak, kalau true artinya iya Kemudian scroll halaman Meta Editornya ke bawah Di baris yang paling bawah Buat fungsi seperti ini Fungsi Wigdai Rumusnya sintak seperti ini Kalau Anda ingin memrakaikan tutorial ini Codingnya silakan dicontoh Selanjutnya panggil fungsi Wigdai ini Dengan cara mengetikkan di dalam bodinya fungsi ontik Harus ditambahi titik koma Selanjutnya tambahkan perintah untuk memanggil transaksi B atau transaksi sel Disini contohnya yang dipanggil hanya transaksi B saja Kemudian supaya EA ini bisa melakukan transaksi B Tambahkan fungsi transaksi B di baris yang paling bawah ini Titik komanya harus dihapus Disini harus ditambahkan sintak order send tipe OPB Pada kesempatan ini sintaknya tidak akan ditulis Tetapi dijadikan challenge atau tantangan buat Anda Untuk belajar menulis sintak transaksi B Misalkan sudah menulis sintak transaksi B Maka skrip ini supaya dapat menjadi EA harus diklik compile Demikian tutorial belajar membuat robot EA Supaya pada hari Senin EA-nya libur Kalau ada pertanyaan tuliskan di kolom komentar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya